Yang memirsa Garuda Muda Indonesia ditekuk Serigala Putih, Uzbekistan. Namun kekalahan ini menuai kontroversi. Karena wasit dianggap berpihak kepada lawan. Tak pelak supporter timnas pun menjadi emosi. Namun apakah memang kita harus menerima begitu saja putusan wasit yang dianggap berat sebelah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Matan pelatih dan pemain timnas, Aji Santoso, juga sudah bergabung bersama kami. Pengamat sepak bola, Ma'ruf El Rumi. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Aji, Bang Ma'ruf. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, Bang Rumi. Selamat malam, Bang Rumi. Selamat malam, Bang Rumi. Alhamdulillah, sehat. Bang Aji, kalau melihat evaluasi dari pertandingan kemarin, Anda melihat performa dan juga mentalitas dari timnas kita, apa yang menjadi catatan dari Anda mungkin? Yang pertama, kita harus tetap mengapresiasi pemain-pemain kita, tim nasional kita. Kenapa? Karena pertandingan terakhir melawan Uzbekistan. Semua pemain sudah berusaha dengan sangat maksimal, tetapi memang tim lawan kualitasnya di atas timnas kita. Itu harus kita akui, itu harus kita terima. Nah, tapi kembali lagi bahwa pemain-pemain harus kita apresiasi karena yang pertama sudah berusaha dengan maksimal. Yang kedua, bahwa di turnamen kali ini sudah over target, sudah melampaui target. Yang mana target awal adalah hanya lolos dari group stage, ternyata kita bisa sampai semifinal. Tentunya ini harus diapresiasi. Jadi, menurut saya, boleh pemain bersedih, pengurus, pelatih, bahkan masyarakat Indonesia, tetapi tidak perlu berlebih-lebihan karena pertandingan sudah selesai, tidak mungkin akan berubah keadaan. Yang terpenting adalah bagaimana pemain secepat mungkin mengembalikan mental-mental pemain untuk menghadapi satu pertandingan terakhir. Karena pertandingan ini juga sangat penting. Karena kalau kita nanti menang, berarti tiket otomatis ke Olympiade di Paris nanti, itu sudah pasti kita dapatkan. Tetapi kalau kalah, masih harus play off. Jadi, menurut saya, segera evaluasi, segera melupakan pertandingan kemarin, dan pemain sudah harus siap mental untuk menghadapi permainan berikutnya. Seperti itu, Mbak Nadia. Oke, saya ke Bang Ma'ruf mungkin. Bang Ma'ruf, ini tadi kalau yang Bang Aji Santoso katakan, kita sudah jauh melampaui target begitu. Dan memang kualitas dari pemain Uzbekistan juga memang ditarofnya di atas pemain timnas kita. Ada catatan lain mungkin dari Bang Ma'ruf, atau seperti apa tanggapan Anda evaluasi pertandingan semalam? Iya, saya sepakat ke apa yang disampaikan oleh Kosa Aji ya, bahwa kualitas dari Uzbekistan memang berada di atas Indonesia. Dan kemudian pemain Indonesia juga sudah berusaha untuk kemudian mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin satu catatan dari kita adalah terkait dengan faktor emosional ya. Karena justru ketika kita tertinggal 0-1 dan kemudian kita sempat memang dalam posisi offside, sempat kemudian para pemain kita agak terpancing. Apalagi ke Uzbekistan, cenderung beberapa poin mereka ketika ada kontak badan sedikit, maka mereka kemudian memberikan reaksi berlebih. Mereka mencoba untuk mendilai permainan. Itu adalah salah satu cara yang memang sering dilakukan oleh tim-tim seperti Uzbekistan, Arab Saudi, atau kemudian mirah. Jadi ini yang menurut saya menjadi salah satu handicap di luar bahwa kita akui pemain kita sudah tampil sangat luar biasa. Tapi ada satu momen di mana mereka terpervokasi. Termasuk kartu merah yang diterima oleh Rizky Rido, menurut catatan juga tidak lepas dari bagaimana ada intensi, ada sedikit agak gregetan yang diperlihatkan oleh Rizky Rido. Sehingga dia harus melakukan intensi yang menurut wasit telah dilakukan review VR. Itu adalah layak diberikan kartu merah. Jadi penampilan kita mengakui bahwa sudah berusaha maksimal. Kualitas kita mengakui bahwa timnas kita memang levelingnya. Ketika pertandingan kemarin ya, pertandingan kemarin berada di bawah Uzbekistan. Tetapi emosi yang menurut saya agak terprovokasi sehingga ada insiden-insiden yang seharusnya, mungkin tidak harusnya terjadi untuk Indonesia. Oke, ada terprovokasi sehingga mungkin ada agresi berlebihan begitu ya, Bung Ma'ruf ya. Saya kembali ke Bung Aji. Bung Aji ini kan yang menjadi trending topic juga terkait wasit ini. Baik wasit Far dan juga wasit Shen Yinhao begitu. Ada keputusan yang dianggap sangat merugikan timnas kita. Ada kartu merah Rizky Rido, kemudian golnya Ferrari yang dianulir. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang gol itu masuk dalam kriteria offside, kemudian juga pantas Rizky Rido mendapatkan kartu merah, atau memang wasit ini perlu dicurigai begitu, Bung Aji? Iya, iya. Jadi begini Mbak Nadia, kita juga harus mengedukasi supporter kita yang kita tahu bahwa supporter kita ini sangat mencintai timnas kita. Saya juga tadi pagi melihat komentar dari Bung Jimina Fitulbulu, yang mana beliau sudah juga di training center dengan FAR ya. Sama pemikirnya, sama dengan saya, kita harus, ya saya sih juga sakit hati, saya juga agak jengkel, gol itu dianulir. Tetapi kalau kita bicara secara jujur, memang waktu itu si posisi Sananta memang dalam kondisi posisi offside yang mana tumit dia itu lebih di depan daripada pemain belakang lawan. Sehingga ketika dia memberi umpan kepada Ferrari, pasti itu akan terjadi offside. Jadi kita, ya itu tadi Mbak Nadia, kita sakit hati, tetapi kita harus menerima kenyataan itu memang kalau kita menurut peraturan dan dilihat dari FAR, itu memang dalam kondisi posisi offside. Yang berikutnya, Rizky Rito. Jadi sekarang ini sepak bola ini di dunia ini kan hampir semua negara, semua event itu memang menggunakan FAR. Nah untuk itu pemain kita harus lebih hati-hati, karena meskipun wasid tidak melihat, dan wasid itu bisa mendapatkan informasi dari refri yang di dalam, dari refri yang dipegang FAR, yang mengendalikan FAR. Jadi itu kejadiannya Rizky Rito oleh wasid yang di tengah lapangan tidak terlihat, tetapi wasid yang di FAR memberikan informasi kepada wasid yang di tengah lapangan, menginformasikan bahwa Rito melakukan pelanggaran. Dan kalau kita lihat lagi, kembali lagi, memang itu jujur itu pelanggaran. Karena setelah Rizky Rito melakukan tendangan menyapu bola, ada gerakan lanjutan yang mengenai alat vitalnya dari pemain lawan. Itu memang yang agak sedikit, saya yang agak sedikit confused, justru terjadi ketika Witan Suleman dilanggar. Witan Suleman dilanggar, terus dilihat dari FAR, ternyata tidak pelanggaran, dan itu di drop ball gitu loh. Saya memang belum membaca aturan ketika dilihat dari FAR, tidak terjadi pelanggaran itu drop ball atau seperti apa. Tapi menurut saya, itu sedikit ada pelanggaran. Harusnya kalau pelanggaran kita dapat tendangan bebas ya, Bung Aji ya? Iya, harusnya seperti itu. Kalau dari dua, oke, kita bisa menerima dari Sananta yang offset, dari Rizky Rito yang kartu merah, tetapi yang dari Witan itu, menurut pengamatan saya, ada pelanggaran. Oke, ini yang menurut Bung Aji yang agak membingungkan begitu, justru yang pelanggaran yang dilakukan terhadap Witan. Tapi kalau golnya Ferrari yang dianulir, kemudian juga kartu merah Rizky Rito, ini memang sudah sesuai dengan prosedur dan pengecekan yang dilakukan oleh Wasid Far begitu ya. Ke Bung Ma'ruf mungkin, Bung Ma'ruf ada tanggapan lain atau seperti apa? Iya, kalau terkait dengan insiden Pagol yang dianuril, kemudian kartu merah, kita memang clear sih ya bahwa itu memang keputusan yang tepat dari Wasid. Dan jangan lupa sebenarnya, keputusan itu kan tetap ada di Wasid Tengah. Wasid VR itu hanya memberikan rekomendasi terkait insiden yang mereka lihat dari tayangan ulang, kemudian mereka lihat dalam sebuah pertandingan yang mereka lihat di layar. Jadi ketika ada keputusan akhir, itu ada berada di keputusan dari Wasid Tengah. Nah, terkait dengan Witan Sulaiman, kalau kemudian ini juga sebenarnya mungkin awalnya adalah, itu ada pemikiran yang serupa, yang mungkin dipikirkan oleh Wasid yang berada di VR, yang melihat bahwa itu ada intensi, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan, dan pelanggaran itu di kotak penalti. Salah satu fungsi dari VR itu adalah, pertama, ada, setelahnya ada empat fungsi dari VR. Pertama adalah untuk melihat apakah itu ada kartu merah langsung atau tidak, itu yang kemudian terjadi pada Rizky Rido. Apakah kemudian itu ada goal, apakah terkait dengan goal atau tidak, dan itu terkait pada sananta. Yang ketiga adalah, apakah itu ada pelanggaran yang terjadi di kotak penalti atau tidak. Nah, kalau kemudian tadi menyenangkan apa yang disampaikan oleh Coach Aji, bahwa rasa-rasanya ada pelanggaran, maka Wasid Far juga melihat bahwa kemungkinan ada pelanggaran, dan itu berada di kotak penalti. Kalau pelanggaran itu terjadi di kotak penalti, maka kemungkinan akan ada penalti. Disitulah peran dari Wasid VR. Tetapi yang kita saksikan, bahwa itu pelanggaran menurut Wasid Tengah, itu adalah pelanggaran yang berada di luar kotak penalti. Sehingga Wasid VR mengatakan, atau kemudian memberi call kepada Wasid Tengah, bahwa itu kemungkinan pelanggaran di dalam kotak penalti. Ternyata setelah melihat hasil review videonya, memutuskan hal yang sangat berbeda, bahwa itu tidak ada pelanggaran, baik di dalam kotak penalti, atau kemudian di luar kotak penalti. Jadi reviewnya adalah bahwa tidak ada pelanggaran di sana. Ketika tidak ada pelanggaran dan pertandingan itu terhenti, maka yang diambil keputusan dari Wasid adalah itu bola menjadi milik dari, kemudian gamenya atau pertandingan rusak dari awal. Dan bola berarti menjadi milik dari penjaga gawang, karena itu terjadi insiden. Jadi karena itulah dilakukan trouble. Jadi keputusan itu ada tiga momen, yang menjadi otoritas dari Wasid Tengah, dan kemudian menjadi referensi dari Wasid VR untuk memberikan kode kepada Wasid Tengah. Tapi poin penting menurut saya adalah, apa yang disampaikan oleh Khus Aji? Kita harus mulai terbiasa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang menurut kacamata di kompetisi Indonesia bukan pelanggaran, tapi ternyata ketika ada di luar negeri, dan kemudian sudah ada VR, maka itu menjadi sebuah pelanggaran yang itu sangat serius. Dan ini perusahaan sebuah mention penting ya, Khus Aji, apalagi Khus Aji adalah pelat. Dalam situasi terdapat, karena pemain kita itu kan penuh dengan gimmick ya, menurut mereka ada sebuah intensi yang mereka sedikit mencoba curi-curi, kalau dulu curi-curi itu mungkin nggak akan kelihatan seperti yang terjadi di Rizky Rido. Awalnya tidak kelihatan lewat setengah, tapi kalau sudah ada VR, maka tidak ada yang tidak terlihat lagi. Jadi ini yang menjadi salah satu catatan penting buat pemain kita adalah, janganlah main-main sama ketika Rizky Rido pertanyaan menghadapi Qatar. Rizky Rido itu kan merasa bahwa tidak ada pelanggaran di sana, tapi ternyata setelah direview VAR, terhadapkan ada pelanggaran karena ada gerakan lanjutan dari tangan yang dilakukan dari Rizky Rido. Jadi gimi-gimi kecil itu yang biasanya terjadi di kompetisi domestik Indonesia, itu dikurangi ketika di pentas internasional. Emosi boleh, tactically boleh, tapi agak cerdik dan itu yang dilakukan pemain-pemain Qatar, pemain-pemain dari Uzbekistan. Mereka itu tahu betul bagaimana cara melakukan gini, sehingga itu bukan dari fall, meskipun kesannya keras tapi wasiat penggap tidak fall. Jadi itu adalah profesional fall yang kemudian memang boleh itu dilakukan secara tactically dan itu menjadi sesuatu yang kemudian dihalalkan dalam sebab gula. Tapi kalau sudah agak corok-corok sedikit, kalau di Indonesia lolos, di luar negeri dengan anda far ya menurut saya tidak akan lolos. Jadi itu yang terjadi di dua insiden Indonesia. Oke, karena kalau di kompetisi internasional begitu, kameranya frame by frame pun merekamnya sangat jelas ya. Kalau kita lihat replay-nya kemarin itu memang dari sisi-nya itu sangat terlihat jelas apakah off-site, kemudian juga kena kemana kalau terjadi pelanggaran begitu ya. Dan menurut saya mbak, mungkin tambahan ya, tambahan menurut saya adalah bahwa kemarin yang nonton itu kan sangat banyak. Mungkin orang tidak pernah nonton bola hari per hari, mereka nonton. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut mereka agak aneh, kemudian itu menjadi viral di media sosial. Tapi etik catatan saya adalah, mari kita kemudian tadi, saya sepakat dengan Pusaji bahwa mari kita kemudian melalui sepak bola dalam perspektif, apalagi yang kalau sudah ngomong ekspor, wasiat, si Minap itu, si Minap itu dulu yang kita tahu bagaimana track recordnya, saya pikir harus menjadi clear, saya harus menjadi sebuah pelancara. Saya pikir itu nonton. Oke, supaya lebih diedukasi juga ya untuk fans ataupun penggemar timnas kita, pendukung timnas kita. Baik, saya kembali ke Bung Aji mungkin. Bung Aji, kalau melihat catatan di pertandingan kemarin, ini tadi juga yang Bung Mbak Ruf sempat katakan, sempat ada terprovokasi begitu, pemain kita dan ada agresi berlebih hingga menghasilkan kartu kuning, kemudian kartu merah. Kalau Bung Aji sendiri melihat apakah ini ada hubungan begitu dengan mentalitas mungkin, karena kemarin ini juga di timnas pendukung kita sendiri melakukan mungkin nonton bareng di mana-mana begitu, apakah ini berpengaruh dengan sorotan yang luar biasa terhadap pertandingan kemarin sehingga berpengaruh terhadap mentalitas mereka, akibatnya mungkin ada pressure begitu di pertandingan semalam. Ya, memang pertandingan semalam itu pertandingan hidup mati ya, yang di mana pertandingan kalau kita menang bisa ke final dan akhirnya kita kalah. Tetapi Mbak, kembali lagi saya sampaikan Pak Nadia, bahwa pemain-pemain apa yang dikatakan sama Bung Rumi tadi, sekarang pemain harus lebih pintar, karena sekarang ini dari semua sisi pergerakan pemain semua pasti terlihat. Jadi untuk itu pemain sepak bola itu harus licik, tidak apa-apa, tapi harus pandai-pandai kapan menggunakan kelicikan tersebut. Jadi dengan pertandingan kemarin kita memang sudah tahu kualitas tim lawan memang ada di atas kita, tetapi pemain-pemain kembali lagi sudah berusaha masimal. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana secepat mungkin kembali Pak Pemain itu melupakan kekalahan tersebut, dan kembali menata ulang mental pemain. Karena sebelum melawan Uzbekistan, para pemain sudah tampil sangat luar biasa, sangat bagus, bahkan tim sekelas Korea Selatan pun juga merasa kerepotan ya dengan tim kita. Tetapi ketika melawan Uzbekistan, justru tim kita yang banyak tertekan, terbukti dari ball possession kita juga kalah jauh, dari shotting on target juga tim lawan masih di atas, tentunya itu menjadikan koreksi untuk pertandingan berikutnya, yang sekarang yang perlu, yang menjadi fokus pemain adalah bagaimana tim nas kita bisa mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 di Paris nanti. Artinya, bahwa pertandingan melawan Irak itu harus menang, dan kesempatan itu terbuka lebar. Dengan catatan, pemain sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi pertandingan melawan Irak, dan pemain-pemain harus bermain seperti di grup stage, atau ketika bapak delapan besar. Itu tampil sangat luar biasa, dan saya sangat yakin, Kucintayong pasti akan memompah pemain-pemain mental supaya kembali, dan saya tadi di televisi melihat bagaimana Bapak Erick Tolhir memberikan support, memberikan semangat untuk fight back ketika melawan Irak nanti, Mbak Nadia. Oke, baik. Bung Ma'ruf, kesempatan selanjutnya kita bisa mengamankan posisi di Olimpiade Paris saat bertanding melawan Irak. Kalau Bung Ma'ruf sendiri menakar kemampuan mungkin dari Irak, apakah akan lebih sulit melawan Irak atau Uzbekistan, atau bahkan mungkin Korea Selatan yang sudah berhasil kita taklukan, Bung Ma'ruf? Sebenarnya lebih sulit melawan Uzbekistan ya, karena Uzbekistan bermain sangat rapi, struktur permainan mereka, kualitas mereka, individu mereka, dan ditambah memang mereka ada beberapa pemain senior ya, yang bahkan sempat ramai juga, bagaimana satu pemain kemudian memiliki nilai transfer atau nilai pasar hampir seluruh sekuat dari Biala Asia. Tapi di luar itu bahwa tren yang kita saksikan dari Irak ini, trennya yang patut menjadi perhatian kita adalah tren mereka naik ya. Setelah di laga pertama, mereka secara mengejutkan dikalahkan oleh Thailand dengan skor 2, padahal Thailand sedia akhirnya tidak lolos. Tapi kemudian di dua pertandingan terakhir, mereka justru tampil sangat impresif. Mereka berhasil mengalahkan Tajikistan dengan skor 2-4, dan kemudian mereka juga mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Dan di kemarin, meskipun mereka akhirnya kalah dari Jepang, tapi tren mereka selalu membeliarkan bahwa tren mereka sangat bagus. Hanya memang, kalau kemudian kita lihat bagaimana perjalanan mereka, bisa dikatakan tidak mulus-mulus banget, karena mereka dalam setiap pertandingan hampir selalu kebobolan. Di fase grup mereka kebobolan, kemudian juga kita tahu ketika mereka di perempat final, mereka juga kesulitan ketika menghadapi Vietnam, karena mereka hanya menang 1-0. Jadi kalau lihat tren ini, saya pikir kita lebih punya peluang untuk bisa menang menghadapi Irak dibandingkan ketika kita menghadapi Uzbekistan. Tapi sekali lagi menurut saya catatan pentingnya adalah, hilangkan nervous ya, karena pressure itu sangat luar biasa. Yang kedua, kita juga harus mulai berpikir bahwa, sebenarnya lolos langsung atau tidak lolos, langsung atau tidak langsung, kita tetap punya kesempatan lolos, sehingga harapannya pemain kita tampil dengan lebih relax, tidak ada tekanan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa media, beberapa pengamat luar yang mengatakan bahwa, Indonesia ketika menghadapi Korea, ketika menghadapi Australia, itu seperti bermain dengan cara mereka menikmati permainan mereka, mereka menikmati pertandingan mereka, sehingga tidak ada nervous. Tapi menghadapi Uzbek, saya sepakat dengan apa kursi yang disampaikan oleh Sintain, bahwa ada gugup di awal-awal, karena presinya sangat ketat. Gugup itu juga bisa jadi karena tekanan, dan kedua bisa jadi ekspektasi yang begitu tinggi. Nah, ekspektasi itu yang harapannya adalah sekarang mulai agak diturunkan. Tantau, kita sudah melewati fase krusial, kita sudah mencapai target yang diinginkan, yaitu lolos ke-8 besar. Kalau kemudian kita bisa lolos langsung, atau kemudian kita lolos lewat jalur playoff, yaitu adalah sebuah bonus besar. Jadi, harapannya pemain kita tidak dalam situasi tertekan, menikmati permainan, dan menunjukkan apa yang mereka tunjukkan, ketika mereka mengalahkan Korea. Baik, ini untuk mentalitas. Lagi-lagi kembali ya, Bung Ma'ruf ya bagaimana supaya pemain ini bisa tetap enjoy begitu saat bermain, dan mungkin ini juga akan menjadi kesulitan, karena pastinya akan ada sedikit perasaan kecewa setelah melawan Uzbekistan malam tadi. Saya ke Bung Aji. Bung Aji, kalau Anda melihat mungkin, apakah ada strategi yang harus dirombak begitu dari coach STY, mungkin dalam hal komposisi pemain, ataupun juga dari formasi, ataupun formasi mana yang paling baik selama Piala Asia 2024 ini, saat kita bertanding melawan siapa, mungkin yang bisa dicontoh untuk kita nanti di laga melawan Irak, Kamis nanti. Ya, sebenarnya ketika grup state, ketika melawan Australia, dan ketika melawan Jordan, termasuk melawan Korea, itu menurut saya the winning team ya, bagus. Apalagi kemarin ketika kita main lawan Uzbekistan, petreker andalan kita, Rafael Struitt tidak bisa main, yang mana Rafael Struitt itu digantikan oleh Ramadhan Sananta. ya, jadi yang disayangkan lagi untuk pertandingan lawan Irak, mungkin Rafael Struitt menurut aturan sudah bisa main, tetapi ada satu lagi pemain yang tidak bisa main, yaitu Rizky Rigo, karena mendapatkan kartu merah ketika melawan Uzbekistan, sebenarnya cukup disayangkan. seandainya Rizky Rigo tidak mendapatkan kartu merah kemarin, dan Rafael Struitt bisa main, tentunya Kucintayang akan menemukan kembali komposisi yang ideal, komposisi yang ideal itu ketika pertandingan terutama juga melawan Jordania, dan melawan Korea Selatan. Jadi, untuk besok mungkin Rafael Struitt pasti kemungkinan besar akan dimainkan, karena dia kondisi dalam kondisi yang bukar, karena kemarin tidak istirahat, tetapi di lini belakang ada sedikit masalah, karena tidak adanya Kapten Rizky Rigo. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan penggantinya Rizky Rigo ini bisa tampil, memberi jawaban yang telah mana diberi kepercayaan oleh Kucintayang, dan pemain depan kita sudah bisa main, mudah-mudahan nanti akan kembali ke performa-performa sebelumnya, yang mana itu tadi saya sampaikan bahwa performa ketika tim ini full squad, semua main tidak ada masalah, kita berani main press tour, kita berani main menekan, possession ball-nya juga bagus, serangan-serangan cukup tajam, organisasi pertahanan sangat bagus, yang sehingga akan susah ditembus oleh pertahanan lawan. Nah, untuk itulah, mudah-mudahan dengan kembalinya Rafael ini, bisa mempertajam lini depan, yang pada pertandingan semalam, saya kurang melihat ketajaman dari lini depan, meskipun tidak boleh hanya mengandalkan Ramadan Sananta, tentunya Ramadan Sanantanya akan bagus juga, kalau disupport dengan pemain-pemain yang lain. Jadi, menurut saya, tinggal mencari pengganti dari Rizky Rido. Seperti itu, Mbak Natia. Baik, ya semoga betul dalam komposisi ya, Rafael Strek diturutkan untuk menggantikan Rizky Rido, dan semoga keabsenan Rizky Rido ini juga tidak merugikan tim Nas kita, dan semoga tadi harapannya, bahwa Irak ini akan lebih mudah ditaklukkan daripada melawan Uzbekistan malam tadi. Terima kasih banyak Bung Aji Santoso, dan juga Bung Ma'ruf L. Rumi telah bergabung di Sindoprime. Kita sama-sama harapkan, Garuda muda lolos ke Olimpiade, tidak perlu sampai ke playoff nanti. Terima kasih banyak abang-abang, selamat malam, salam sehat, salam olahraga. Bang Rumi, terima kasih.